Kita walis putar Bandung rei malam dengan informasi pertama, pemirsa penertiban para pedagang KK5 di Jalan Tampumas depan Pasar Sumedang, Jawa Barat berujung ricoh. Aksi saling dorong antara para pedagang dengan Satpol PP pun tidak terhindarkan. Seperti inilah suasana saling dorong antara pedagang KK5 dengan petugas Satpol PP Sumedang. Aksi saling dorong dipicu saat para petugas Satpol PP hendak menertibkan para pedagang yang kembali berjualan di Jalan Tampumas. Penertiban PKL terkait penetapan sejumlah jalan bebas pedagang KK5 dan mengantisipasi kemacetan. Dantaranya Yanni Jalan Tampumas, Panyingkiran, dan Jalan 11 April. Sebelum penertiban, para pedagang ini sudah diberikan surat peringatan sejak hari Senin. Yang pilih, kenapa harus selalu kita yang ditertibkan. Sementara ada yang diduga bangunannya di dalam pasar sampai saat ini masih berdiri dengan tegak. Tidak dibongkar. Satu. Kedua, putusan MA dimenangkan oleh para penggugat yang diadvokasi oleh Hiwapa sampai saat ini. Harus kawasan bebas PKL, kawasan bebas PKL itu kawasan Taman Kota, ya diantaranya adalah Taman Kota, Jalan Tampumas, Panyingkiran, dan 11 April. Pihak Satpol PP menyatakan penertiban PKL akan terus berlanjut di jalan-jalan utama seperti di Jalan 11 April Jalan Panyingkiran di Kiguntara, Bandung TV.